Intro Hai sahabat akademi trainer, jumpa lagi dengan saya, aku Faris, trainer-advester Kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk Q&A dengan narasumber kami Yaitu ada Mbak Dunfatma Fitri yang sering kita sahabat dengan Mbak Vivi 6 minggu lalu sempat belajar bersama kami di acara webinar Bagi teman-teman yang belum tahu mungkin bisa langsung klik videonya Langsung saja ya Dan kali ini saya akan langsung menyambut narasumber kami kali ini Yaitu ada tadi Mbak Dunfatma Fitri ya Dan bagi teman-teman yang belum ikutan webinarnya atau belum ikutan acaranya Bisa langsung tonton videonya melalui link berikut ini Dan langsung saja kita akan mengulas ya beberapa pertanyaan yang sempat belum terjawab kemarin Dan akan kita kepas satu-satu bersama Mbak Nurfatma Fitri Oke selamat siang Mbak Vivi apa kabar bagaimana hari ini Alhamdulillah sehat Mas Faris Bagaimana kabar Mas Faris juga Alhamdulillah sehat juga Oke Mbak Vivi Kebetulan kami ingin mengajak Mbak Vivi bicara-bicara lagi di sesi siang hari ini Untuk menidaklanjuti beberapa pertanyaan dari teman-teman waktu webinar minggu lalu ya Yang belum sempat terjawab Nah kali ini mungkin saya minta waktunya Mbak Vivi sebentar ya Buat menjemput beberapa pertanyaan nih dari teman-teman yang masuk ya Mungkin ada kurang lebih ya sekitar 5-10 pertanyaan mungkin Boleh Mbak Vivi? Boleh dengan semangat Mas Faris Ya silahkan Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dari Pak Heru Berapa lama sebaiknya kita melakukan storytelling? Nah mungkin dalam konteks presentasi penjualan itu bagaimana sebaiknya kita melakukan storytelling itu Berapa lama sih durasinya ini? Bisa dibantu jawabannya silahkan Baik Gini Mas Faris Sebenarnya tidak ada durasi khusus ya Untuk kapan nih dilakukan storytelling dan berapa lama panjangnya gitu Nah sebenarnya yang ingin saya perhatikan adalah Bahwa penggunaan storytelling ini Dibaksudkan untuk menyasar ke tadi Belahan otak kanannya konsumen gitu ya Jangan sampai Apa yang kita paparkan itu sudah mengalami rejeksi duluan gitu Nah kalau durasinya Itu tadi yang saya sampaikan tidak ada durasi ya Tetapi storytelling ini bisa disampaikan pada saat menyampaikan fitur benefit gitu ya Dikaitkan Jadi bukan storytelling yang dimaksud di sini bukan hanya tentang bercerita saja kisah gitu ya Enggak tetapi merangkai fitur benefit itu dikaitkan dengan needs-nya customer Jadi contohnya seperti ini Mas Faris Kalau kita menyampaikan fitur dan produk secara langsung Mungkin akan terdengar seperti ini Mas Faris Saya mempunyai produk A dengan fitur Dia bebas biaya Kemudian pre-annual tahunannya Kemudian ada benefit-benefit lainnya Jadi terus telling mengenai fitur dan benefitnya Namun jika kita kaitkan dengan storytelling Kita merangkaikan antara fitur ya Dengan kebutuhan Contohnya Mas Faris Produk kami memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Di antaranya bebas biaya tahunan Dan ini akan membuat Bapak bisa mengalokasikan Pee atau dana yang Bapak miliki untuk hal lainnya Itu juga termasuk dengan storytelling Dan ketika menceritakan fitur dan benefit Nah fitur dan benefit yang kita sampaikan ini Juga akan lebih kuat dan akan lebih powerful Jika kita tambahkan cerita terkait dengan penggunaan produk tersebut Seperti testimoni ya Tetapi kita rangkai dalam cerita nih Mas Faris Sotohnya Saiz Mas Faris Ketika nasabah kami Sebelumnya Dia belum pernah menggunakan fitur dari produk ini Namun di suatu kali Dia terkendala dengan pengiriman uang Dan saat itu Nasabah menelpon kepada kami Bagaimana nih caranya Supaya yang bersangkutan tetap bisa mengirimkan uang Saya teringat bahwa Nasabah tersebut sudah memiliki fitur internet banking Nah saya sampaikan Bapak-Bapak Bisa loh untuk mengirimkan uang Melalui transfer internet banking Sehingga Bapak tidak terkendala Nah itu pun satu bentuk storytelling Jadi mengkaitkan Menceritakan apa yang dirasakan Atau yang pernah dialami Oleh customer kita Tetapi Harus perhatikan nih Mas Faris Ada hal-hal yang Harus kita Jadikan rambu-rambu ketika Menyampaikan storytelling Untuk fitur ataupun penyakit dari produknya Yang pertama adalah Tentu saja kisah tersebut Harus real story Jadi bukan dibuat-buat gitu ya Memang tidak Tidak ada Tapi diada-adakan ya Nah kemudian Buatlah cerita tersebut Menjadi Ceritanya customer Jadi customer bisa melihat dirinya dia Dalam cerita tersebut Jadi libatkan nih Kemudian cerita tersebut Harus relevan Harus menciptakan hubungan Antara customer Dengan produk yang ditawarkan Kemudian yang ketiga Fokus juga Pada fitur Atau benefit Yang ingin kita Sampaikan Jangan terlalu banyak Bumbu-bumbu ceritanya ya Tapi fokus kepada Benda-benda Yang terakhir nih Proses delivery-nya Cara menyampaikannya Juga harus dengan Cara yang menarik Seperti drama Korea aja Saya yakin Kalau drama Korea tersebut Tidak dikemas dengan baik Orang juga males Tapi ada banyak Bumbu-bumbu Banyak apa ya Oke keren banget Terima kasih Mbak Vivi Jadi kalau saya simpulkan Memang Sebenarnya kita Tidak ada durasi ya Sebenarnya buat Ketika kita menawarkan Sua produk Atau presentasi itu Dengan menggunakan Storytelling Itu kita Tidak ada durasinya Tapi dengan Sebenarnya kita Influ aja gitu ya Dan fokus antara Fitur dan juga Benefit tadi Yang sampaikan Tapi Mas Fali Tapi harus dipersiapkan nih Contohnya Mempersiapkan itu adalah Bukan on the spot Langsung ngerang cerita Itu tidak Semua bisa dilakukan By design Jadi ketika kita Mau menghadapi customer Tentu harus well prepared Kayak tadi Know your customer Siapa nih customer kita Apa ketertarikannya Produk apa yang sudah dimiliki Nah kira-kira Ini nih produk yang Akan saya tawarkan Nanti saya akan menceritakan Tentang hal ini Nah itu semua bisa Dicreate Disiapkan sebelumnya Itu Mas Fali Oke Jadi terjawab nih Buat pertanyaan dari Pak Heru ya Terkait tadi Berapa sih durasi Untuk ketika kita Storytelling ya Kita mau storytelling itu Berapa sih durasinya Itu sudah terjawab dengan Pak Vivi ya Dan Pak Dika Tetap kita Ingat tadi Rambu-rambu Atau Batasannya gitu Yang pertama kita memang Harus Apa Cerita itu harus Real story ya Tentunya real story Kemudian Kita menyampaikan dengan cara yang menarik juga Entertainer Kemudian yang ketiga Ada tadi melibatkan customer ya Customer dengan cerita Atau storytelling kita Kemudian yang keempat Kalau tadi saya Simpulkan Yang keempat itu Tetap Jangan sampai terlalu banyak Bumbu-bumbu Ketika kita mencerita ya Tetap fokus pada Produk juga benefitnya gitu Jadi seperti itu ya Pak Vivi ya Tuh Tentunya pertanyaan Tambahan dikit nih Mas Haru Tambahan dikit Jadi Tandi Bisa saja Storytelling ini Untuk menceritakan Fitur benefitnya Tadi di awal ya Dengan tadi Melihat dari Fisi customer Sebenarnya sih Saling sambung-menyambung nih ya Ketika kita Men-define customer needs-nya Itu akan terbawa Saat menceritakan Fitur dan benefit Nasabahnya Customer-nya dikaitkan Dan ketika Kita menegaskan Benefitnya Kita masukin lagi Storytelling-nya gitu Oke Oh Pernyata banget Jadi Tetap itu bisa kita lakukan Secara Spontan Tapi lebih Langkah baiknya Itu Kita by design ya Jadi Itu mungkin kemas saya Akan lebih Tertata dan buka Ketika menyampaikan Itu Benar-benar Yang powerful gitu Kita storytelling ya Oke Terima kasih Pak Vivi Lanjut kita Pertanyaan kedua Ada dari Sebentar Ini ada dari Pertanyaan dari Bapak Ahmad Rifai Pertanyaan seperti ini Mau tanya Mungkin sales yang baik Akan bersikap Sebagai konsultan Yang melihat dulu Apa kebutuhan Dan produk yang sesuai Saya ulangi Oke Mau tanya Dijawab Atau bagaimana Boleh Perlu diulang Atau masuk Dijawab Sudah Sudah ditangkap Jadi tadi Bapak siapa tadi Mas Paris Dari Pak Ahmad Rifai Pak Ahmad Rifai Tadi menanyakan Seorang penjual yang baik Itu adalah Seorang konsultan Setuju dengan ini Itu adalah setingkat Setingkat di atas Job desknya Sales person Kalau kita bicara tentang Sales person Jadi sales person ini Tidak hanya menawarkan produk Kalau dulu mungkin Iya Mas Paris Ketika nasabah Ketika customer kita Belum teredukasi Dan belum mendapatkan Fasilitas selengkap sekarang Kalau sekarang Mereka bisa googling Bisa membandingkan Antara satu kompetitor Dengan kompetitor lainnya Jadi sebenarnya Mereka sudah tahu Masing-masing Fitur produk Dari Kompetitor-kompetitor kita lainnya Karena mungkin Saja barang tersebut Atau jasa yang kita tawarkan Tidak hanya dijual di kita Atau tidak hanya disampaikan kita Nah Sebagai seorang Sales person yang baik Tentu saja Dia harus mau Mendengarkan Sehingga bisa menjadi Seorang konsultan yang baik Jadi apa ya Jadi tidak hanya Sekedar produk push Tetapi Berdasarkan pada Keinginan customer-nya Betul ini Jadi Dilihat Dari kepentingan Atau kebutuhan customer sebut Mana produk yang kira-kira Dapat mensupport Atau menjadi solusi Bagi permasalahan Yang dihadapi oleh customer Nah saya setuju Kalau itu Dan itu Tingkatannya Lebih advance Dari Jadi kuncinya Mendengarkan Itu yang perlu digarisbawahi Bahwa Konsultan Masa 100% itu Perlu mendengarkan Sebelum kita tahu Kebutuhan Atau Permasalahan orang lain Sebagai kita Ada sebagai solusi Mungkin gitu ya Iya Betul banget Seperti itu Mungkin bisa terjawab ya Pertanyaan dari Pak Amat Di Fai Kemudian kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Pak Vivi Ini ada dari Ibu Siska Izin bertanya Untuk Mengenali kebutuhan Dan keinginan customer Apakah ada standar Pertanyaan yang pantas Untuk diajukan Nah ketika kita Mengenali kebutuhan Dan keinginan itu Apa sih Standar-standarnya Atau memang Itu bisa Diajukan Begitu saja gitu Mungkin bisa dibaju Jawab Pak Vivi Silahkan Baik Memang Ketika Salah satu hal yang tersulit Itu adalah Mengungkapkan Atau Mengambil Bisa meng-capture Keinginan Atau kebutuhan Nasabah Bahkan Yang diinginkan adalah Unspoken needs Bisa ketangkep juga Keinginan yang tidak Terkatakan Itu bisa ditangkap juga Nah tadi pertanyaannya adalah Bagaimana Caranya Supaya Kebutuhan customer ini Bisa kita capture Kita bisa Kuncinya adalah Pertanyaan Jadi pertanyaan Powerful Itu harus Diajukan kepada Customernya Jika mengungkapkan Atau berusaha Mencari tahu Mengenai kebutuhan Customernya Nah Namun seringkali Kita terjebak nih Pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan Seringkali adalah Pertanyaan yang sifatnya Membangun relationship Untuk di awal Itu benar Jadi ada tahapannya Ya ketika misalnya Seseorang salesperson Menawarkan produk Tentu saja dia harus Membuat suasana hangat dulu Dan pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan Adalah pertanyaan yang terkait Membangun relationship Banyak kabar Dan lain-lain Ini yang seringkali Gak diperhatikan Kepanjangan gitu Padahal dalam bisnis Kita perlu Mengarahkan Customer kita juga Untuk Menyasar ke produk Kita gitu ya Nah Kalau untuk Tahapannya Atau guidance-nya Ada Jadi Kalau kita Merujuk ke Mark Plus Ya itu dia Mengeluarkan Teknik spin Jadi spin itu adalah Yang pertama adalah Pertanyaan yang menyangkut Situasi Nah Jadi misalnya Mas Faris Bagaimana nih Mas Faris Pada kondisi pandemi Seperti ini Apakah Mas Faris Sudah Memiliki Investasi Untuk Pendidikan anak-anak Jadi Pertanyaan situasi ini Menyasar kepada Kondisi yang dialami Customer kita saat ini Jadi Biar dia refleksi lagi Mas Faris Maksudnya refleksi lagi Kondisinya seperti itu Kemudian P ya Dari si spin P itu problem Dari Situasi Kita naik ke Pertanyaan yang terkait Dengan problem Mas Faris Apakah Mas Faris Saat ini Kesulitan gak sih Pak Ketika Berusaha memilih Investasi Yang sesuai Dengan Kondisi keuangan Kita saat ini Dan nilainya Tentu saja Terjaga Tidak terkena Inflasi Pak Jadi Disampaikan Problemnya Menyasar ke problem Yang dialami Oleh customer Kemudian Yang ketiga Adalah Implikasi Dampaknya Pertanyaannya Sudah mengarah lagi Dari yang tadi Situasi Situasi Kemudian Masuk ke Implikasinya Kita giring Ke Bagaimana customer Melihat Dampaknya Contohnya lagi Mas Faris Pak Faris Kalau Kalau Bapak Tidak sempat Melakukan Investasi Apa yang terjadinya Pak Dengan Putra Putri Bapak Nantinya Nah Yang terakhir Ini adalah Need pay off Atau Mengarah Kepada Solusinya Membuat customer Bisa melihat Benefit Dari produk Yang kita Tawarkan Contohnya Seperti ini Mas Faris Atau Pak Faris Bagaimana Rasanya Jika Bapak Memiliki Atau Bisa Memiliki Investasi Dengan Nilai Terjaga Dan Tidak Terganggu Atau Inflasinya Tetap Terjaga Tidak terganggu Dengan Inflasi Gimana Itu Proses Penggalian Kebutuhan Nasabah Disitu Jadi Bukan Terkait Dengan Produknya Kita Belum Menceritakan Mengenai Produk Atau Jasa Yang kita Tawarkan Misalnya Pak Faris Gimana Kalau Misalnya Produk Kita Tambungan A Bisa Mempunyai Fitur ABCD Gimana Apakah Terkait Itu Belum Sampai Kesana Oke Tadi Lebih Tepanya Dengan Powerful Pertanyaan Powerful Sikretannya Situasi Implikasi 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 Dan Need Pay Off Jadi Benefit Oke Oke Siap Inget Spin Oke Terima kasih Mbak Vivi Kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Ini pertanyaan Dari Bapak Berkrener Pertanyaan Bagaimana Menggari kebutuhan Bila customer Yang tipenya Tertutup Tidak banyak Bicara Dan mengungkapkan Itu sering Kita Kira-kira Gimana Nah Ini memang Terus terang Saya pun Mengalami Maksud saya Dalam sisi Customer Ketika Kita belum Kenal Dengan Orang Yang menawarkan Tersebut Pastinya Kita akan Mengunci Diri Tidak Mengumbar Banyak Mengumbar Kata-kata Kemudian Memperlihatkan Ketertarikan Kita Kuncinya Adalah Kesabaran Dan Bangun Kepercayaan Jadi Simple saja Sebenarnya Kalau dia Belum Jutek Atau Belum Terbuka Berarti Menandakan Bahwa Customer Tersebut Belum Mempercayai Kita Memang Perlu Waktu Untuk Membangun Kepercayaannya Jangan Harapkan Dalam Satu Kali Pertemuan Dia Bisa Langsung Percaya Nah Gimana Caranya Untuk Membangun Kepercayaan Membangun Kepercayaan Itu Tidak Melulu Dihadirkan Dengan Diselip-selipkan Dengan Produk Bisa Saja Dalam Satu Kali Kesempatan Kita Hanya Bertegur Sapa Kemudian Menawarkan Bantuan Sama Sekali Belum Menyinggung Tentang Apa Yang Akan Kita Tawarkan Intinya Membuat Mereka Dalam Posisi Nyaman Mereka Tau Kok Kita Punya Maksud Menawarkan Sesuatu Bahkan Mereka Udah Curiga Dari Awal Pasti Deket Nah Coba Diubah Mindsetnya Bahwa Saya Kontakt Untuk Menawarkan Produk Tapi Saya Hadir Untuk Ketika Bapak Membutuhkan Sesuatu Saya Ada Nah Itu Mungkin Jadi Kalau Misalnya Masih Ada Seseorang Yang Menolak Kurang Terbuka Lakukan Pendekatan Dahulu Lebih Baik Terus Ada Saat Dia Membutuhkan Kita Jadi Pendekatan Kita Belum Oke Terima kasih Lanjut Ada Tinggal Pertanyaan lagi Mungkin Sampai Langsung Ya Pertanyaan Dari Bapak Henki Wibowo Pertanyaan Agak Sedikit Panjang Isi Pertanyaan Saya Bagi Tips Kan Dulu Saya Mau Menawarkan Produk Ketempat Lain Nah Kan Biar Goals Nya Itu Cari Tahu Nanti Sama Siapa Prestasinya Dan Saya Adakan Pendekatan Sebelum Presentasi Cari Hobinya Sampai Jalan Barang Nah Jadi Segitunya Itu Biar Si Customer Merasa Cocok Dan Dekat Dengan Kita Nah Ketika Jalan Barang Itu Saya Memakai Produk Yang Sambil Dikit Dengan Ditawarkan Untuk Mencoba Apa Namanya Mencoba Dan Tiba Waktunya Presentasi Itu Gagal Padahal Waktu Mencobanya Itu Sangat Cocok Mungkin Bisa Dikatakan Kondisinya Waktu Itu Bisa Jadi Seperti Fashion Mungkin Salah Satunya Atau Topi Atau Sendal Mungkin Bisa Jadi Atau Jam Tangan Mungkin Bisa Dijawab Mencobanya Mas Mas Sebenarnya Ini Terkait Dengan Pertanyaannya Sebelumnya Bagaimana Kita Membangun Kepercayaan Kepada Customer Saya Juga Jadi Sebenarnya Dilakukan Oleh Bapak Tadi Sudah Benar Bahwa Dia Mencoba Mencari Tahu Terkait Dengan Siapa Customer Apa Hobinya Apa Kesukaannya Mungkin Ini Akan Menjadi Pintu Masuk Pertama Untuk Mengakrabkan Diri Membuat Suasana Hangat Tetapi Ingat Membuat Suasana Hangat Ini Belum Tentu Terbangun Kepercayaan Baru Pintu Masuknya Saja Nah Ketika Bayangkan Ketika Kita Sudah Mulai Membuka Diri Lalu Tiba-tiba Ditawarkan Langsung Ditawarkan Lagi Produknya Baru Saja Mau Berakrab Akrab Tiba-tiba Sudah Ditawarkan Dijijelin Dengan Produk Tentunya Sikap Yang Terbuka Tadi Akan Kembali Narik Diri Kok Tetap Ujung-ujungnya Gini Nah Tadi Kembali Perlu Waktu Saya Belum Lihat Apakah Kunjungan Pertama Dia Melakukan Itu Apakah Kunjungan Kedua Kalau Di Kunjungan Kedua Mungkin Sudah Bisa Kita Masukin Produk Tetapi Kalau Di Kunjungan Pertama Kalau Menurut saya Jangan Terlalu Terburu-buru Mendengarkan Terlalu Terburu-buru Menawarkan Produk Tapi Dengarkan Dulu Kebutuhannya Kemudian Temenin Aja Dulu Bangun Kepercayaannya Nah Kalau Dia Tadi Sudah Terbangun Kepercayaan Tapi Tiba-tiba Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Mengarah Bapak Suka Nggak Produk Ini Dan Lain Lain Mengarah Penawaran Produk Pastinya Dia Akan Tadi Saya Sampaikan Oh Ini Ternyata Nggak Deketin Saya Cuma Nggak Mau Nya Dia Nggak Akan Langsung Mau Dia Juga Pasti Udah Tau Cuma Ngedeketin Hanya Untuk Maunya Aja Memang Kita Sebagai Salesperson Yang Dikejar Target Ingin Closing Saat Itu Juga Tapi Yang Kita Butuhkan Adalah Relationship Ya Sekarang Orang Sudah Beralih Bukan Ke Product Push Tetapi Tadi Beberapa Kali Saya Katakan Product Push Tapi Lebih Ke Tadi Bagaimana Membangun Relationship Selling Ya Bagaimana Mengantarkan Delivery Relationship Selling Karena Relationship Selling Ini Ternyata Lebih Powerful Ketika Relationship Sudah Terbangun Kalau Relationship Sudah Terbangun Berarti Ada Trust Kalau Sudah Terbangun Dia Percaya Maka Yakinlah Bahwa Customer Itu Akan Mencari Kita Bukan Kita Lagi Mencari Customer Tapi Dia Tahu Bahwa Salesperson A Itu Akan Benar-benar Mampu Menjawab Kebutuhannya Bukan Hanya Sekedar Product Gitu Jadi Sabar Kembali Lihat Lagi Coba Apakah Pertemuan Pertama Sudah Seperti Itu Padahal Langkah Awalnya Sudah Baik Sudah Coba Mengetahui Siapa Customer Sehingga Bisa Membangun Suasana Ke Akram Ini Tertanya Di luar Konteks Tapi Apakah Memang Efektif Dengan Cara Itu Maksudnya Seberapa Efektif Ketika Kita Melakukan Pola Itu Berapa Kali Kita Harus Melakukan Pendekatan Itu Berapa Kasus Apakah Cara Yang Efektif Apakah Efektif Terjadi Berapa Kali Perlu Pendekatan Sesering Mungkin Atau Maksimal Tiga Kali Itu Akan Terjadi Timbul Rasa Salih Percaya Kira-kira Gimana Mas Faris Kalau Menurut saya Membangun Kepercayaan Ini Tidak Bisa Dibutuhkan Sekali Pertemuan Dua Kali Pertemuan Tiga Kali Pertemuan Karena Ada Rasa Yang Terlibat Di sana Seperti Kita Menyukai Seseorang Mungkin Pada Pertemuan Pertama Tidak Terbangun Rasa Suka Baru Oh Ya Tau Kalau Kita Mengacu Kepada Marketing 4.0 Ada Aware Kemudian Appeal Ada Lima Aware Ketika Customer Kita Mulai Mengetahui Produk Yang Kedua Adalah Appeal Ketika Customer Kita Mulai Merasa Dia Butuh Tertarik Dan Yang Yang Ketiga Yang Ketiga Ini As Bertanya Maka Setelah Dia Mengetahui Mulai Tertarik Maka Dia Akan Bertanya Bagaimana Produknya Kemudian Dari As Dia Melakukan Act Pembelian Nah Yang Kelima Ini Yang Kita Harapkan Dia Akan Customer Kita Atau Konsumen Kita Akan Mengadvokasi Secara Positif Kepada Customer Lainnya Relasinya Jadi Kalau Dilihat Dari 5 As Ini Sudah Panjang Jangan Putus Asa Tetapi Dari Titik Ini Bisa Kita Berikan Experience Experience Yang Menyenangkan Sehingga Terbangun Trust Itu Bukan Hanya Ketika Terbangun Ketika Bertatak Buka Saja Sebenarnya Mas Tetapi Dari Perjalanan Dia Mulai Dari Aware Appeal Ask Act Bahkan Mengadvokasi Ini Harus Dipetakan Di Titik Mana Kalau Kita Meringkat Lebih Jauhnya Di Titik Mana Kita Harus Menciptakan Customer Experience Sehingga Tadi Trust Terbangun Jadi Trust Itu Sebenarnya Panjang Proses Bukan Hanya Ketika Kontak Saya Misalnya Kedatangan Mas Faris Terbangun Trust Pertama Kali Tidak Tetapi Pada Saat Saya Mengenal Pertama Kali Product Misalnya Melihat Di Billboard Bagus Kemasannya Dikemas Secara Itu pun Sudah Mulai Membangun Trust Pada Customer Jadi Kalau Tidak Minimal Dua Pertemuan Saja Sudah Bagus Terbangun Percayaan Tetapi Kalau Di Satu Kali Pertemuan Saran Saya Kita Masih Dalam Rangka Menjalin Relationship Jadi Benar Kalau Bahkan Proses Terdekat Itu Memang Melalui Beberapa Proses Tadi Yang Cukup Memang Kalau Misalkan Saya Juga Pernah Merasakan Mungkin Teman-teman Juga Ketika Kita Berada Di Mall Ketika Ada Seorang Sales Dari Genius Mungkin Ketika Tiba-tiba Kita Langsung Ditawarkan Awalnya Memang Kita 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 Mungkin Di Pertemuan Atau Berkunjung Mal Tersebut Dua Tiga Kalian Mungkin Kita Sudah Mulai Pernasaran Itu Mungkin Bagian Dari Proses Mungkin Mbak Fit Betul Tadi Yang Tahapan Pertawa Ketika Mas Waris Ditawarkan Genius Itu Baru Mengetahui Oh Ada Produk Genius Kemudian Ketika Kedua Kali Terus Melihat Di Mall Tadi Keluar Melihat Ada Iklannya Lagi Di Pinggir Jalan Ada Balihu Tentang Genius Juga Kemudian Dapat Cerita Dari Temen Tentang Genius Juga Akhirnya Semakin Tertarik Maka Masuklah Ketahapan Tadi Appeal Kayaknya Saya butuh Bagus Juga Untuk Tabungan Yang Bisa Dibuka Secara Online Dan Banyak Fiturnya Saat Ini Saya Butuh Akhirnya Memutuskan Belum Memutuskan Akhirnya Tertarik Untuk Membeli Dan Hati-hati Di Jaman Sekarang Bisa Saja Ketika Dia Sudah Mulai Tertarik Dan Memastikan Dia Bisa Bertanya Ke Komunitas Bisa Bertanya Ke Websitenya Tapi Setelah Dari Bertanya Ini Belum Tentu Dia Melakukan Ak Bisa Jadi Dia Diam Sejenak Mundur Lagi Bertanya Lagi Ke Orang Lain Untuk Memastikan Karena Tadi Banyak Banget Sekarang Prosesnya Ada Digital Channel Komunitas Dan Suara Suara Retizen Ingat Word of Mouth Ini Lebih Powerful Dibandingkan Dengan Iklan Semahal Apapun Orang Sekarang Lebih Percaya Dengan Testimoni Oke Oke Terima kasih Mbak Vivi Kita lanjut Ke pertanyaan selanjutnya Ada dari Ibu Ibu Men Di Wahyuni Bagaimana Tips Untuk New Customer Yang Komunikasi Sebelumnya Responnya Selalu Jelek Dan Merubah Menjadi Lebih Respon Ke Kita Dan Menjadi Akram Ke Kita Sedangkan Untuk Pendekatan Relations Sebenarnya Agak Susah Itu Gimana Ini Kembali Kita Diseputar Trust Tadi Ini Menarik Ada data Survei Dari Sales Hacker Bahwa 83% Sales Persen Kita Ini Berpikir Bahwa Tadi Dia Sudah Mendengarkan Kebutuhan Customer Namun Jika Disandingkan Dengan Hasil Survei Yang Diambil Dari Customer Sendiri Ternyata Hanya 62% Customer Yang Menganggap Bahwa Mereka Didengarkan Oleh Sales Persen Jadi Kita Sudah Gede Rasa Duluan Kemudian Menyatakan 74% Sales Persen Merasa Mereka Sudah Memahami Keinginan Dari Customer Ternyata Tau Pasti Tentang Seluruh Customer Tapi Ternyata Hanya 45% Yang Merasa Bahwa Customer Sales Persen Tau Jadi Tadi Kembali Perlu Kesabaran Kuncinya Adalah Mendengarkan Listening Karena Itu Salah Satu Kunci Utama Dari Komunikasi Dari Membangun Relationship Itu 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 Juga Mendengarkan Orang Allah Menciptakan Katanya Dua Kelinga Dan Satu Murid Kenapa Karena Kita Diminta Untuk Lebih Banyak Mendengarkan Daripada Bercak Jadi Luangkan Waktu Untuk Lebih Mendengarkan Kalau Kesempatan Pertama Yang Masih Belum Respect Berarti Belum Terbangun Kepercayaannya Dengarkan Dan Tunjukkan Kepada Customer Kita Bahwa Kita Respect Kepada Customer Bukan Hanya Respectnya Saat Menjual Produk Tetapi Juga Menghargai Menghormati Dan Membangun Relationship Walaupun Tidak Menjual Produk Bahkan Kalau Nasabahnya Juga Atau Customernya Mau Bertanya Tanya Tentang Produk Lain Ya Gak Apa Banyak Mendengarkan Supaya Bersabar Berarti Memang Kesempatan Pertama Kita Harus Gagal Masih Ada Proses Yang Panjang Tapi Ingat Mas Faris First Impression First Impression Itu Sangat Powerful Tidak Ada Kesempatan Kedua Untuk Mendapatkan Kesan Pertama Hati-hati Kalau Kesan Pertamanya Sudah Gagal Gagal Kepercayaan Customer Akan Sulit Memang Orang Bilang Don't Just The Book It's Cover Betul Tetapi Banyak Sekali Kita Yang Masih Terutama Dalam Masalah Bisnis Ini Melihat Bahwa Kesan Pertamalah Yang Menentukan Tindakan Selanjutnya Jadi First Impression Ini Juga Penting Ketika Membangun Relationship Jadi Banyak Faktor Ketika Mas Keren 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 Itu Sang Penting Hanya Tujuh Detik Pertama Hanya Tujuh Detik Pertama Mampu Menciptakan First Impression Manfaatkan Tujuh Detik Pertama Anda Iya Betul Oke Terima kasih Kita lanjut Ke satu Pertanyaan terakhir Dari Disini ada Pertanyaan dari Pak Gandung Pertanyaan terakhir Izin Pertanyaan Dengan Kondisi Pandemi Seperti ini Selingkali Kita harus Berteman Dengan Customer Melalui Virtual Itu Menjadi Tantangan Dengan Kondisi Virtual Seperti ini Sangat Terbatas Waktu Dan Kuota Dibandingkan Dengan Pertemu Langsung Nah Bagaimana Memaksimalkan Teknik Storytelling Kita Agar Loh Dieffektif Itu Mungkin Ada Mas Faris Perlu Persiapan Yang Kita Sampaikan Tadi Kenali Know Your Customer Siapa Customer Yang Akan Dihubungi Secara Virtual Itu Harus Siap Data Apa Ketertarikan Mereka Kalau Memang Dia Customer Existing Apa Produk Yang Sudah Dimiliki Jangan Sampai Ketika Ada Virtual Meeting Menawarkan Produk Yang Sama Jangan Langsung End Meeting Customer Berarti Tadi Harus Dilihat Dulu Profilnya Seperti Apa Kebutuhannya Seperti Apa Nah Kemudian Yang Kedua Salesperson Atau Kita Juga Harus Melihat Produk Yang Akan Kita Tawarkan Apa Yang Menyangkut Pada Kebutuhannya Mereka Jadi Ingat Tadi Kan Kalau Storytelling Bukan Bicara Tentang Fitur Produk Kita Saja Tetapi Libatkan Kedalam Proses Cerita Kita Tadi Ingat Yang Di awal Spin Tadi Spin Sampaikan Sampaikan Situasinya Kemudian Problemnya Problemnya Apa Saling Saling Kait Mengkait Dari Menggali dulu Kita Lihat dulu Dari Proses Menggali Kebutuhannya Melalui Spin Kemudian Yang Tadi Libatkan Setiap Storytelling Kita itu Ada Peran Dari Customer Customer Itu mungkin Jadi Memang Harus Direncanakan Dengan Baik Sehingga Ketika Nasabahkan Juga Waktunya Terbatas Ketika kita berhadapan secara virtual Kita sudah siap dengan data-datanya Sudah tahu apa yang mau disampaikan Sudah ada desain Storytelling yang disampaikan Oke, siap Terima kasih Bapak Pilih Tapas Jawaban tadi dari pertanyaan Pertanyaan dari teman-teman yang sudah bersedia Untuk mengajukan pertanyaan kemarin Terima kasih Terima kasih buat teman-teman semua Yang telah mengajukan pertanyaan Dan Mbak Vivi, terima kasih atas waktunya Udah menjawab dari teman-teman semua Mungkin kita bisa Pertemu kembali di lain kesempatan Di kegiatan pembinaan yang lain Dan juga teman-teman jangan lupa Setelah itu di Youtube Akademi Trainer Ada kegiatan-kegiatan webinar free Terima kasih Mbak Vivi Mungkin ada Pertanyaan atau quote dari Mbak Vivi, silakan Enggak, pesan terakhir aja Sesuai dengan Apa ya, yang Akademi Trainer sampaikan Itu benar banget, bahwa kita Sebagai apapun lah bidangnya Pertama, harus percaya diri dulu Mengesampingkan, harus selesai dengan diri kita dulu sendiri Kalau misalnya kita bicara tentang salesperson Ketika dia tidak percaya diri Bagaimana orang mau membeli produknya Ketika dia tidak mempercayai terhadap dirinya sendiri Mampu menjual produk tersebut Itu yang pertama Kemudian tadi berlatihlah Yang kedua adalah berlatihlah Secara konsisten Mengenai struktur Halimat pertanyaan yang akan Disampaikan kepada customer Kalau misalnya mau nyampaikan benefit Tadi kan sudah ada dikasih Kisih-kisihnya Spin atau ketika Meng-create storytelling itu Dibuat sedemikian rupa By design yang akan lebih Powerful Dibandingkan dengan Kita On the spot Ngomong gitu ya Bakalan ngelantur kesana-kesini gitu Yang ketiga tadi Proses delivery Proses delivery ini juga Menentukan nih Kalau kita udah mau create Sedemikian rupa Tapi ketika menyampaikan Faris Saya punya produk Tetapi Produknya dengan fitur Tidak ada intonasinya turun naik Tidak ada bagaimana Gregetnya Atau dimana kita Menyampaikan poin-poin Yang interesnya Wah itu juga Bisa menggagalkan Presentasi kita Mas Faris Itu mungkin Ya kan Mas Faris Ya keren banget Percaya diri Berlanti dengan Delivery ya Penuh dicatat Oke Terima kasih Mbak Bibi Atas waktunya siang ini Sampai jumpa di Kesempatan Sambia ya Terima kasih Mas Faris Assalamualaikum Selamat siang Waalaikumsalam Merotelahur Dekatu Selamat siang Terima kasih Buat Mbak Bibi Atas waktunya Dan terima kasih Buat teman-teman semua Yang setia Nonton video kita Sampai akhir Bagi teman-teman Yang belum Nyimak Video-video kami Yang lain Bisa tonton Di Youtube Akademi Trainer Dan jangan lupa Like Comment TikTok Intro Terima kasih